Hai 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 ini pertama babat alas ini ini babat jodrono ini babat alas ini yang saking daerah Jawa Tengah Tengah Magelangan Terus babat alas dateng ngeriki tempat tingkat telas tiga Tengah Tiga Tiga itu namanya dulu belum tahu namanya hanya Mbah Mbah Ageng Sumaring Tambak Makam Tigo Terus itu hanya Patekah Tahlil secukupnya Terus lama-lama kelamaan ada Mbah Patah Mangumsari Tintak Ngeriki Mbah Mundir Kediri Tintak Ngeriki Di Isaroi Pandih Asmani Tiga Makam itu Satu Ahmad Yang satu Syekh Maulana Abdul Qadir Bairi Syekh Maulana Abdul Qadir Bairi Syekh Maulana Irman Syekh Abdullah Soleh dari Turki Istanbul Yang Tua Yang Tua Yang Paling Tua Sebelumnya Wali Songo Sejajar Teroloyo Bah Jumatil Kubro Terus ini Akhir-akhir Mbah Patah Mangumsari Tintak Ngeriki Di Isaroi Pandih Asmani Tiga Tiga Ngu Terus Akhir-akhir Gusmi Ngerintis Nulamak Sa Jawa Timur Itu ditempatkan Disini nanti 41 Nulamak Yang Sebelah Sini Ini Satu Pak Pertama Mbah Yai Anis Ibrahim Tulungagung Pak Rohhmad Jubir Tulungagung Mbah Sinteno Pak Masidik Jember Pak Yasin Usum Blitar Terus Gusmi itu Dan Kawan-kawan yang semuanya Belum ada Sekarang belum ada 41 Kira-kira 20 25 Namanya Saya belum Sempurna semua Belum ada Laporan dari Keluarga Itu Tato Siniku Pun Wonten Nopo Niku Jatahnya Untuk 41 Ulama Sejawa Timur Ditempatkan Disini Ini Itu Dinamai Yayasan Jantiku Mantap Ternyata Itu Dikrugoplin Semahan Quran Ini Baru ini 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 Asman Pak Kasanan Pak Kasanan Ini Juru kunci Meri Masuk Juru kunci Keamanan Lingkungan Maka Meri Saking keluarga Niku Mbah Ini Sering Sering Pertahul Pertahul Berjalan K 12 Oh Lalu Lalu Dipak Dari Lalu Lalu Jadwalnya Lalu 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 Bumi Meninggal Setiap malam Lalu 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 senggak angkutnya dikikikikintan keunikimangke inget kisah mentang ke cincinan terbuka neton lari-lari mdn ke-nggah Allah itu mungkin kita dengan dugi nonton jamit juga diketak kering dugi biasa nya jam 12 jam 12 jam setengah satu gitu ye 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 cukup sekian dari saya ye ye matur suon itu sahabat-sahabat keterangan dari juru kunci makam awliya ilah gaji dari hamim jazuli dan duriannya yang dijelaskan oleh juru kunci Pak Hasan Pak Hasan dan Alhamdulillah NU media waru kecilaturohim dan ziaro kemakbaro awliya ilah dusun maupun nark tambak boyo ya ini tambak ngadi ini tambak ngadi mojo kediri mojo kediri monggo sahabat-sahabat dari NU media waru dan parang diin kader NU barangkali kepingin ziaro bisa dilihat langsung di Google Map itu insya Allah jadi sedikit matur suon yai atas keterangan ipunya muka-muka manfaat dan jadi cerita yang bersambung nanti ke anak turun kita diki ye ye Oh ini keengkang soanriin ikut dirakat merikin ini Mbah mundir kali Mbah patah Mbah patah tuluk atuh Bali patah gitu Oh ini Pak mantu nih Mbah mundir moteneten kecaham jahat-jahat-jahat-jahat-jahat-jahat-jahat-jahat-jahat-jahat-jahat-jahat-jahat alhamdulillah sahabat ini kita dapat ilmu kembali cerita dari juru kunci bahwasannya di makam ini dahulunya Mbah mundir yang riaduh disini memberitahu mereka mereka 멤�-beri tayung Mbah patah. Mbah patah movesari sering riaduh dirakat di sini setelahku ini dilanjutkan kalau Diyayah yang mengindah juga subur area kuliah lgk yang jarang napun yingkang menyebarkan agama di sini semuanya dari keturunan Kerti ya Istambul Istambul di paringi atap rusak Alhamdulillah sahabat-sahabat kadernah diin kader NU barangkali ziarah kekediri jangan lupa mampir di makam awliya ilah tambah mojo kediri disini banyak para awliya ilah yang belum kita ketahui yang dulunya hasil Riyadoh dari Tirakat Bahmundir sama Patah Mangunshari Tolongagung dilanjut Gia Cikhamim Jajuli atau Gusmi dan sampai sekarang Alhamdulillah kalangan Nahdiin dan kader-kader NU banyak yang ziarah dan meridih banyak dari mana saya cenderita seluruh Indonesia seluruh Indonesia Matur Suwun semoga barokat untuk cerita hari ini nanti kalau tanya Gusabut di situ nama dia Gusmi di sebelah sini sama anak buat Gusmi kalau disini hanya merobok itu aja pak 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 sama tempat istirahatnya Gusmi kalau kesini hanya istirahat kesini sama kelihatannya merobok ke para ke para awliya yang ada di depan ini 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 pakis pakis ini tidak dimusnahkan karena ini kan dibangun dulu pebat untuk istirahat kosmi disini ini hanya dipotong biar untuk apa itu sejarah biar tahu kesini disini hanya tempat istirahat tempat gerakad ini kertas yang ini kerasannya generasi yang akan datang itu tahu sejarah sebenarnya ini ini hanya makanya masih aktif ini sumber ini ini air air itu ambilnya kesini ini buka asli dari itu sumur lawas peninggalan patah telung agung ini bukannya sumur hanya di Cepi Soto jadi sumur sore di Cepi Soto pagi ada galian terus bah patah berangga makannya dibawahnya menoro mangonsari hanya buat bah patah sebalam jadi bah patah telung agung kalau ketelung agung dulu kalau nanti kepingin ceritanya yang lebih jelas mbak patah ke sini baru istilahnya Nisaro itu panggih asmane mbak mundir ngawi tanggar kecil kemudian anak sumurnya sumurnya tengkaling di sumurnya ini sumurnya jadi sumurnya lu lu udhunya sungai mbak patah dari sungai ke sini lagunya kemudian 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 kalau daerah merikirin berarti tasik apa ya alas alas ya harus dapat alas itu mbak mundir misalnya mbak mundir mbak jodrono jodrono terus aspan ini yang bahagian semua yang matam tiga yang memot ternyian terus akhirnya idiyah fatihlah tahlil sebuah akhir-akhir mbak mundir tindak ini mbak patah tindak ini di isaroy panggih asman ini isaroy cukup setiap orang itu akhirnya panggih asman jeneng ke istambul aslin ini mbak patah telah ruwai jeneng namun bahagian sumarin tambak makam tiga namun oten ikut tahlil ternyian akhir-akhir mbak patah mbak mudir tindak ini di isaroy sakit panggih asman terus mbak mudir gawe langgar ralit kiri terlibat enak langgar sumur sumur yang jauh oh sini sumurnya sore pagi gadi sumur ini keterangan saking juru kunci bahwasannya ada banyak peninggalan sejarah sumur asli pembuatan oleh mbak patah telungagung yang dengan caranya ditancapkan biji kayu akhirnya keluar air dan jadi sumur itu karena perintah dari mbak mundir ketika orang dua mbak mundir buat musola belum ada tempat wuduhnya atau sumber airnya akhirnya menyuruh mbak patah sumurnya langsung keluar ditancapi biji kayu telunjuk dengan kayu akhirnya keluar sumber jadi untuk para pesiara yang mampir di makam awliya ilah ini disediakan air sumber asli yang dibuat dibuat oleh mbak patah dan mbak mundir jadi ada gendongnya disini disebelah pos jaga ini disiarkan air secukupnya terima kasih sudah berkunjung dan menonton di channel youtube NU Media Waru semoga bermanfaat jangan lupa like share and subscribe dan tekan tombol loncengnya agar update video-video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh